Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya si anak songong yang kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita membuat faktur PO oh iya PO sendiri itu fungsinya untuk kita menggunakan pencatatan atau faktur itu digunakan untuk melakukan pesanan terhadap distributor jadi kita bisa menyuruh karyawan kita atau sales kita menuju ke distributor dan menyerahkan dokumen PO atau pesanan penjualan itu yang sudah pasti di dalamnya terdapat barang-barang apa saja yang kita butuhkan oke mungkin langsung aja kita buat untuk tutorialnya oke untuk membuat data pesanan kita bisa langsung masuk ke menu pembelian lalu kita pilih pesanan pembelian ini ya pesanan pembelian dan disini setelah tabnya terbuka kita bisa langsung menuju ke tombol tambah ini kita klik saja oke disini sudah muncul untuk tab pesanan pembelian kita disini sudah tersubukan untuk membuat PO itu sendiri untuk data PO nya sendiri disini sudah ada nomor transaksi untuk nomor transaksinya jangan diubah biar tidak bingung nanti untuk tanggalnya disini tanggal kapan kita akan membuat PO itu atau membuat transaksi atau daftar pembelian yang akan kita setorkan ke supplier atau kapan jalannya seperti itu kalau disini saya tetap saja karena mungkin hari ini saya akan melakukan pesanan seperti itu lalu kita disini kita melakukan pemilihan untuk suppliernya misalnya disini sebagai contoh boyan ACC seperti ini lalu disini kita bisa memilih barang apa saja yang ingin kita pesan ke distributor boyan ACC oke sebagai contoh disini apa ya seperti ini kita pilih saja yang stoknya minim oke disini kita bisa mengisikan jumlah pesanan yang mau kita pesan itu berapa jumlahnya untuk headset misalnya kita mau pesan 50 piece terus untuk headset TKW bluetooth itu kita pesan hanya 10 piece saja lalu untuk flash disk HP 16GB kita bisa pesan mungkin 25 piece seperti itu lalu disini untuk harganya sendiri kita bisa melakukan konfirmasi dulu kepada sales atau kepada distributor kita apakah harganya masih tetap menggunakan harga yang lama atau harga yang baru seperti itu kita disini bisa mengubah langsung harganya disini misalnya sebagai contoh untuk laptop untuk flash disk HP ini sendiri kita bisa mengubahnya misalnya ada penurunan harga seperti itu Rp70.000 kita bisa merubah langsung disini oke seperti ini lalu disini oke disini kita sudah tertera untuk total pesanan kita harganya seberapa atau disini kita bisa melakukan DP dulu agar barangnya itu disiapkan oleh salesnya jadi nanti kita tinggal ambil dan membayar sisanya seperti itu yang biasanya saya lakukan untuk karena untuk pembuatannya sudah selesai disini kita bisa melakukan simpan agar kita dapat melakukan cetak untuk daftar PO nya sendiri oke ini kita oke lalu kita cetak untuk cetaknya sendiri kita bisa melakukan preview karena saya tidak akan melakukan cetak nanti kalian bisa melakukan cetak sendiri untuk preview nya sendiri bisa dilihat seperti ini oke untuk preview nya sendiri seperti ini dan kalau kalian sudah benar atau tidak ada perubahan kalian bisa melakukan pencetakan dengan cara kalian bisa pilih tombol file lalu print kita pilih kalau kalian bisa menggunakan printer kasir yang ukurannya cuma 5 cm atau 8 cm itu kan terlalu kecil untuk membuat pesanan kita bisa memilih disini printer apa yang akan kita gunakan disini saya bisa pilih L110 lalu kita klik print seperti itu karena ini hanya contoh saya akan melakukan cancel dulu oke kita cancel oke mungkin seperti itu untuk pesanan PO nya sendiri untuk pembuatan pesanan PO nya oke untuk ini data yang baru ini adalah data yang baru kita pesan atau kita buat barusan tadi oke setelah itu oke karena ini hanya PO bila barangnya sendiri sudah datang atau sudah diantar atau sudah kalian ambil dari distributor kalian harus men-transfer data ini ke pesanan pembelian agar data stok di barang kalian bertambah seperti itu untuk caranya kita tetap di menu atau di tab pembelian lalu masuk ke daftar pembelian bila daftar pembelian sudah muncul kalian bisa klik langsung ke tombol tambah lalu kalian disini pilih data supplier yang barangnya yang datang tadi yaitu sebagai contoh boyan ACC ini lalu setelah itu kita bisa pilih data pesanannya oke data pesanannya tadi ini langsung kita klik lalu kita pilih disini misalnya data pesanan ini sudah terpenuhi atau misalnya ada barang yang tidak terpenuhi misalnya barang di supplier kita kosong atau jumlahnya tidak sesuai kalian bisa langsung merubahnya di data ini misal misalnya barang yang datang itu hanya ada 30 piece di supplier dan harganya sendiri itu naik kalian bisa mengubahnya juga disini oke seperti ini oke untuk pemberitahuan sendiri akan muncul karena harganya naik atau harganya turun nanti akan muncul apakah harga pokok akan diubah pada data master harga pokok akan disimpan setelah klik tombol simpan oke karena harganya berubah langsung aja kita klik yes seperti itu agar datanya berubah dan disini sudah berubah untuk datanya sendiri untuk pembayaran misalnya kalian sudah terbayar lunas kalian bisa menuliskan disini terbayar lunas dengan total jumlah yang dibayarkan dan misal kalian membayarnya menggunakan termin atau pembayaran mundur terhadap distributor untuk pembayaran tunai nya sendiri kalian bisa kosongkan atau kalian bisa mengisikan jumlah DP di awal saja misalnya saya DP 500 ribu ke distributor dan untuk pembayaran mundurnya itu biasanya saya ada sekitar 10 hari atau sekitar 15 hari kalian bisa mencatatnya disini oke ini kita tambahkan ini tanggalnya ya tanggal jatuh tempo dan disini kita tambahkan untuk 10 hari atau 15 hari seperti itu oke 15 hari dari tanggal pembelian ya dan disini kita beri keterangan misalnya saya nanti lupa dan untuk program ini sendiri misalnya kalian nanti sudah jatuh tempo di tanggal 26 tapi biasanya tanggal 25 nya sendiri itu kalian akan mendapatkan pop up untuk segera melakukan pelunasan seperti itu disini saya beri keterangan juga sebagai contoh woi lunas woi oke mungkin seperti ini dan kalian bisa melakukan simpan oke kita tutup dulu oke disini kalian sudah berhasil melakukan pembuatan untuk data PO dan langsung kita transfer ke data pembelian dan jumlah barang kalian sudah otomatis terupdate dengan barang yang datang tadi oke mungkin seperti itu dulu video kali ini kalau saya ada salah salah bisa koreksi di kolom komentar bila video ini membantu kalian silahkan like gak suka dislike aja dan bila kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar juga dan kalau kalian sudah bertanya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya biar kalau saya menjawab pertanyaan kalian kalian gak tertinggal oke mungkin seperti itu dulu see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati